Halo teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan kali ya saudara-saudara semua teman-teman semua sedulur semua pokoknya semoga kalian selalu baik-baik saja selalu dirancarkan rejekinya selalu dipermudah segala macam urusannya oke di kesempatan kali ini kita mau saya mau ini mau upload mau bikin tutorial sebuah video yang ini untuk si Fijar biasa si Fira Fira itu minta jajan lagi teman-teman jadi produknya mana nih teman-teman ya sini nggak ada apa-apa ya ini cuma ada asbak sama orek ya mungkin dalam hidup ketiga mungkin muncul ya teman-teman ya coba kita hitung ntar produknya apa hitung dalam hidup ketiga satu dua tiga nah ini teman-teman produknya apa ini teman-teman ya hmm ini teman-teman alat buat bukanya teman-teman ya teman-teman ini saya baca dulu alat barangnya apa ya ini dari Shopee namanya blok boring blok saver jupiter FX oh ini blok teman-teman brand-brand terbaru nih namanya AH1 racing silinder layer ini yang ukuran 63mm teman-teman ya sangat bagus sekali mungkin kita mau coba tes di motor saya langsung gitu karena kebetulan juga maksud saya udah minta jajan kan udah bunyi kletek-kletek gitu jadi ini saya mau ganti yang iron casting lagi cuman perbedaannya apa ini penampakannya lumayan agak berat beratnya tuh 200 eh 2200 gram berarti 2 kg lebih ya teman-teman ya segini enteng ringan tapi bisa sampai 2 kg ya teman-teman ya udah jangan basa-basi langsung kita unboxing langsung aja teman-teman kita lihat dalemannya gimana oke kita buka ya teman-teman maaf ini hanya alat buat pembuka ya karena alat yang biasa saya pakai ini ini juga saya beli ya di waktu di Jakarta jadi kebetulan ya cuman apa ya cuman iseng-iseng pengen beli gua tak cuman buat apa-apa sih ya cuman buat penasaran aja katanya bagus ini kayak di MNMF FF atau ML gitu lah ya teman-teman ya udah langsung aja kita berenang biar gak yang kelamaan ya teman-teman ini kayaknya produknya sama kayak XTR extremely extreme cuman kayaknya lebih bagus extreme apa ini gak tahu itu dulu juga waktu pertama munculnya extreme saya langsung saya langsung beli buat si pira teman-teman namanya pira pira itu ada singkatan namanya itu fixen iki ragat oke teman-teman ini produknya emang hampir mirip teman-teman ya ini hampir mirip sama si model extreme atau extremely racing ya ahowan super powerful cylinder blockit ringnya pakai rig bagus banget ini teman-teman pokoknya super iron casting cylinder oke coba langsung kita unboxing ini dari brand terbaru ini kalau di youtube belum muncul teman-teman ya belum ada yang pakai yang upload pakai cylinder head yang merek ahm racing ini lc135 berarti buat mx mx135 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 bisa buat menipu motor-motor lain dikiranya 135 padahal dalamnya enggak 63 mm yang dibawah yang di motor itu 62 cuman stroke nya itu 668 ini cylinder kit ya langsung aja kita buka lihat isi dalamnya ya teman-teman ya bismillah nah dari pertama buka nih teman-teman kita langsung ditunjukkan dan ditampakkan dapat apa isi namanya ya bukan teman-teman paking block dan teman-teman ya pakai pakingnya ini yang bawah yang kertas ini tebal banget teman-teman tapi yang ini pakingnya paking biasa sih bukan yang tembaga tapi alhamdulillah saya udah ada itu teman-teman yang udah tembaga tembaga saya juga beli saya lihat colemannya ntar saya tunjukin yang yang pakai tembaga teman-teman wah loh coelat semua teman-teman sangat bagus banget ini dari pengirimannya sangat rapih biar kenceng biar gak goyang nih teman-teman ya tuh banyak kardusnya nih dalamnya ada bekas lagi tuh mungkin apa ini pusat gitu ya teman-teman udah gak ada apa-apa lagi ya kosong udah kita eh saya singkirin dulu ini nah ini biar gak menghalangi pemandangnya teman-teman eh ntar di atas dulu oke teman-teman mampu kita buka dalamannya ini kita lihat boringannya bagus teman-teman ya kayaknya barangnya istimewa banget teman-teman teman-teman kita ditampakkan dapet dalamannya pen 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 seher ini dapet klip teman-teman klip start disini dapet raynya wah sangat bagus nih teman-teman ada pengusannya nih teman-teman ring RIK ya ini untuk diameter 63mm ya teman-teman kali 0,8 0,8 dan 1,5 oh berarti ini eh lingkaran pistolnya itu baterainya cuma 0,8 bukan yang 1,0 ya teman-teman jadi gak tebal-tebal banget oh RIKITU RIKEN teman-teman RIKITU RIKEN teman-teman ada emblemnya sini RIKEN pokoknya bener ya disini ada tulisannya RIKEN RIKITU berarti RIKEN pangsang block head RIKEN itu emang cocok banget emang keras berarti teman-teman emang bagus soalnya soalnya disini ada tulisannya tuh ada tulisan RIKEN dia tapi ya kalau dideketin emang agak susah sih teman-teman coba terlihatin sampai kelihatan ada gak kelihatan gak disininya tuh nih ini nih kelihatan gak RIKEN berarti RIK bagus RIKEN jadi jangan rara gue yang mau beli dari merek RIKEN RIK itu RIKEN berarti bagus teman-teman ya aku kira itu RIKEN itu bukan bukan produk yang kayak gini pikir saya gitu udah kita lihat block dan pistonnya teman-teman teman-teman bagus banget tebal 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 sangat mengkilap ya teman-teman dari pinggirannya ada mereknya nih sini tuh AH One Racing teman-teman nah disini ada tuh buat nipu buat nipu yang beli teman-teman ya 135mm tuh ya 5YP00 dikira itu block MX padahal bukan gitu teman-teman MX135 gitu nah ini blocknya cukup yang saya suka yang kayak gini blocknya teman-teman yang gak mengkilap yang kayak gini biasa kalau mengkilap saya malah gak seneng teman-teman teman-teman nih cukup bagus ini juga potongannya sini rapi banget nih teman-teman nih cukup mengesankan teman-teman kita coba ambil pistonnya ini teman-teman ya pistonnya tuh bener-bener bagus banget ya teman-teman maaf ya kalau saya megangnya emang gak tahun ini teman-teman 63mm ya cukup bagus banget teman-teman pokoknya hampir mirip sama si FJN forget karena mengkilap banget tapi ini bahan iron casting ya kayaknya iron casting ya coba lihat dari khususnya ya iron casting teman-teman dari dalam wanya ini ada tulisan kelihatan ada tulisan racing racing kelihatan gak kelihatan gak racing coba cari kelihatan nah itu tulisan racing ini kayaknya sih pistonnya bagus teman-teman gila cuman bedaannya ini sama blok yang piston dari extreme itu yang pertama kali keluar saya beli itu bedanya di sini teman-teman di sini tuh lubangnya 1 2 3 4 cuman di sini ada lagi lubang 1 2 3 4 ada lubang 4 lagi tapi besar-besar teman-teman ini enggak tidak ada nah ini istilahnya tahu sebenarnya sekarang cleanernya dulu teman-teman 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 ya waktunya ada hatinya terpastik teman-teman ya pastik teman-teman dari boringannya dari kalau teranya bagus ya teman-teman ada kayak silang-silang silang-silang gitu teman-teman dan ini bisa bisa di lemer lagi kalau di sini bilanya lemer kalau di di kota-kota namanya itu di boring bisa di colter lagi teman-teman ya di colter wadah tampungannya kecil sih enggak terlalu besar beda sama MG kalau MG yang 63 itu apa ya tampungan air radiatornya itu enggak segini teman-teman bisa segini agak-agak besar dikit gitu separoh separohnya ini nah ini emang seperti biasa teman-teman mudah-mudahan tahan panas ini dari besi ya bukan yang dari dihasil ini yang boringan bagus coba kita pasang sehernya teman-teman ya apakah langsung copot wuss enggak teman-teman bagus cocok banget teman-teman sangat sepan tuh suh 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 tuh suh tuh kalau di ketak-ketak mungkin agak ada lubang-lubang dikit pinggir-pinggirannya biasalah kalau udah ini kan gak perlu inrayen ini tinggal pakai langsung bisa geber gitu teman-teman ya pasti ada kotak-kotaknya enggak mungkin enggak semua blok walaupun itu udah kolteran tip aja masih ada selah-selah dikit diantara kanan-kirinya teman-teman kalau atas bawahnya mah kuat karena bawahnya tuh sampingannya tuh lingkaran bentar bentar ini temen-temen ini tuh enggak full ini enggak full enggak full kesini jadinya kocak di ininya waktu dia turun ini ya pas di sini sama di sini pas tapi kalau disininya enggak ada jadinya dia agak agak lebih kecil disininya jadi kocak kanan-kiri dan ini udah warna sangat istimewa bagus ini dalemannya cuman dapet bentar paling enggak 35 ya 63 di bawah udah masang pasang mendebut share block beringangnya packing head pen clip dan ringnya riken temen-temen bagus banget oke ntar saya mau tunjukin packing head yang dari kebagaan teman-teman dalam hitungan ketiga dia akan muncul di atasnya sini teman-teman 1, 2, 3 nah ini teman-teman sudah ada nih tapi kok ada bukusnya lagi teman-teman ya seperti paket lagi tapi ini sudah buka teman-teman ya langsung kita buka ini packing bawah ini yang jepiter MX sama MX fiction sama aja nih ini packing yang ini bagus apa enggak ini tembaga ya teman-teman ya ini kayaknya tebal banget beda sama yang ini teman-teman bentar beda ini sama ini ini yang hitam ini kurang tebal teman-teman masih tebalan yang tembaga gitu mereknya Asuka ini buat 63mm mana sih tersenya bentar ini 63mm ya teman-teman nah itu kan kelihatan ya nah itu nah itu pokoknya udah sesuai nih blok 63mm lagi tembaga saya udah beli lama nih ya karena kemarin mau ganti pikir-pikir kalau ganti dulu terus nanti dilepas lagi ganti blok malah susah nanti beli lagi jadi jadi terpaksa dipertahanin sampai sekarang alhamdulillah bisa kebeli ini blok itu blok head yang 63mm dan pakinya udah tembaga nih mudah-mudahan ini awet dan bisa bertahan lama sampai puluhan tahun amin 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 tapi ntar kita liat teman-teman nah ini salah-salah apa gak penting teman-teman ya udah kita langsung kita lihat paking kertasnya teman-teman paking bawah paking bawahnya ini kalau menurut saya nih teman-teman katanya emang yang paking ini bawaan ini lebih tebel daripada paking bawaan yang biasa kayak bawaan si asli yamaha itu ini lebih tebel teman-teman ntar dilihat kalau dilihat teman-teman yang paking bawahnya ini bawaan blok ini lebih tebel teman-teman apa mungkin buat menanggulangi sehernya ini teman-teman ya sehernya ini ntar kalau sehernya ini udah rata kayak gini kan ini jenong coba kelihatan gak jenongnya ini kelihatan nah itu ini itu tuh lebih naik ke atas itu mungkin ada satu lebih teman-teman ya tuh pokoknya ini sangat bagus teman-teman coba besok kalau udah mau dipasang ntar saya kasih tau teman-teman cara proses pemasangannya dan gimana suaranya tapi kemarin emang blog saya itu suaranya udah gak enak banget teman-teman bunyinya tuh kete-kete entah itu dari piston blog headnya atau dari rocker arm bisa noken as bisa atau dari penplatuknya teman-teman kemarin noken as udah saya ganti cuman pake yang standar lagi teman-teman yang racing kemarin saya kan udah aus tuh jadi ganti standar lagi gak tau tapi tapi kok enggak tapi tetep bunyinya tuh letek-letek teman-teman jadi saya tau ntar kalau udah dipasang ini bisa enak lagi gak suaranya teman-teman muka-muka setelah diganti blog ini jadi halus lagi gitu jadi gak jadi beban gitu apa gak jadi PR lagi gitu bukan beban eh PR PR saya lagi gitu teman-teman jadi ntar harus ganti apa ganti apa cuman disini dilihat dari blognya tuh teman-teman disininya tuh gak rata teman-teman kayak ada tonjolan dikit tonjolan di sini tonjolan oke terima kasih teman-teman ntar tinggal waktu proses pemasangannya ntar saya kasih tunjuk proses pemasangannya dan suaranya gimana ntar kita review di video selanjutnya teman-teman saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati